Ya sahabat mekanik semuanya ada banyak yang bertanya dengan saya tentang ciri-ciri Honda CBR berkurang tenaga jadi pada video saya ini saya akan langsung tunjukkan ini tanpa saya mempraktekannya ini saya akan tunjukkan ini adalah Honda CBR dan kita melihat bahwasannya ini berupa ini berkisar tahun-tahun 2015 jadi saya akan tunjukkan beberapa ciri-ciri yang menyebabkan Honda Honda CBR 150 tenaga hilang yang pertama adalah jelas pada saat kita mau menjalankan Honda CBR dan di saat putaran tinggi di medan raya pada RPM di atas 50-an itu suaranya kasar dan merauk dan setelah itu di RPM 50 tersebut itu di saat kita mau ngegas lagi tidak bisa lagi mau kecepatan tinggi dia suaranya aja yang ada tetapi tenaga tidak nambah kemudian ciri-ciri kedua Honda CBR hilang tenaga atau kurang tenaga mesin cepat panas ya mesin cepat panas jadi kalau seandainya anda menemukan motor Honda CBR terlebih ini motor-motor apa ini ya motor-motor sport ya mesin cepat panas dan itu berarti tandanya motor anda sudah mulai kurang tenaga dan yang ketiga adalah walaupun kita telah mengendorkan yang namanya tekanan untuk ngepre kopling tetapi masih juga dia tidak mau nimbul tenaganya berarti itu salah satu tanda-tandanya tenaga motor sudah mulai hilang dan yang keempat adalah yang paling identik dengan permasalahan tenaga motor Honda CBR hilang adalah di saat kita mau ngengkol di saat kita mau ngengkol iya jadi seperti itu seakan-akan tidak memutar lagi mesinnya ya jadi seperti itu ya itu berarti mungkin tenaga motor Honda CBR tersebut telah hilang jadi intinya untuk memperbaikinya adalah anda harus bisa segera mungkin mengganti yang namanya kampas kopling supaya bisa normal kembali motor Honda CBR anda dengan posisi tenaganya bisa ada jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ciri-ciri motor CBR dan selanjutnya saya nanti akan tunjukkan bagaimana cara mengganti kampas kopling Honda CBR jadi video ini dulu saya selesaikan dengan penuh keyakinan terima kasih selamat menikmati